Intro Halo, saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini, tanggal 6 Desember 2022. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, sebelum itu mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang selalu kami rasakan. Nyata pagi ini, kami boleh diperkenankan bangun dengan penuh berkat, kekuatan, kesehatan yang baik, bahkan nafas kehidupan yang Tuhan berikan hingga saat ini. Kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan. Tetapi sebelumnya, kami akan membaca merenungkan firmanmu sebagai landasan dalam hidup kami. Berkati kami ya Bapak, mampukan kami ya Rukudu. Agar firman ini, kami mengerti apa makna firmanmu. Bersabdala ya Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 41, ayat 14-20. Yesaya 41, ayat 14-20. Ayat 14 Janganlah takut, hai si cacing yakuk, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang menghakudus ala Israel. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi dua jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung. Dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan engkau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka. Dan badai akan menyerahkan mereka, tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan merbega di dalam Yang Maha Kudus, ala Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka dan sebagai ala orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobara di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan, dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan Yang Maha Kudus, ala Israel, yang menciptakannya. Amin firman Tuhan. Rendungan kita pada hari ini berjudul Ditemani dan Diberkati Dalam Kepahitan. Dalam Yesaya Pasal 41 merupakan bagian kedua dari tiga bagian kitab Yesaya. Bagian kedua lebih banyak berbicara tentang kehidupan bangsa Israel di pembuangan. Menjadi bangsa yang terbuang adalah sebuah kondisi yang sangat menyakitkan dan bahkan tanpa harapan. Mereka hanya bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Babel, bangsa yang telah menguasainya. Ketika bangsa ini mengalami kepahitan dan dalam keputus asaan, berita pengharapan pun segera disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ia menggambarkan Israel seperti cacing dan ulat. Gambaran ini menjelaskan kepada kita bahwa betapa rentahnya Israel dalam kenyataan pahit ini. Mereka sungguh tidak berdaya. Selanjutnya, pada akhir ayat 14 yang kita baca tadi, kita menemukan seruan Yesaya yang menyatakan bahwa Allah akan menolong Israel. Kata Ibrani untuk menolong adalah Asar. Kata ini juga berarti menemani dan berlimpah-limpah jika kita memperhatikan pada ayat 15-20, sangat jelas bahwa Tuhan menemani Israel dengan sangat berlimpah-limpah. Semua gambaran ketandusan pada pasal 24, seketika diubah menjadi sebuah kehidupan yang ditemani Allah secara berlimpah. Lalu, apakah semua kenyataan pahit itu segera berlalu? Pasal 41 baru awal dari masa panjang pembuangan Israel. Maka, pertolongan Allah akan menemani sekaligus akan menjadi sahabat untuk melimpahkan berkat-berkat di tengah kepahitan itu. Di saat kepahitan melanda dan kita berseru, bukan berarti kita akan segera lepas. Namun, Allah akan menemani kita dalam keadaan itu untuk memberi kekuatan pengharapan dan berkat. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Perkenankan kami untuk beraktifitas pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, anak-anak-Mu, apapun aktivitasnya, Tuhan kiranya memberkatinya. Ini kami yang datang kepadamu, Tuhan. Ampunkan segala dosa kami. Kami mencap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sang Juru Selamat Kemen hidup, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat menikmati.